Perjuangan atas bulu tangkis pasangan ganda putra Kevin Sanjaya dan Marcus Gedeon harus kandas di babak 16 besar Olimpiade Tokyo 2020. Pasangan ganda putra nomor 1 dunia itu dikalahkan oleh wakil dari Malaysia, Okwoye Aranjia. Pertandingan berlangsung di lapangan 2 Musa Sino Forest Plaza waktu Kamis 29 Juli waktu setempat. Pertandingan pasangan berjuluk Dominion itu berakhir dengan skor 14-21, 17-21 dalam waktu 33 menit untuk kemenangan tim asal Malaysia. Selain Dominion, perwakilan bulu tangkis asal tanah air lainnya yang harus pulang lebih cepat adalah Gregoria Mariska Tunjung dari Tunggal Putri. Gregoria harus menyerah dari atlet bulu tangkis perwakilan Thailand, Ratchanok Intanon dengan skor akhir 12-21, 19-21. Sementara itu, ganda putra lainnya yakni pasangan Muhammad Asad, Hendra Setiawan, melaju mulus ke babak semifinal Olimpiade Tokyo 2020. The Daddies berhasil mengalahkan tim tuan rumah yakni Takeshi Kamura Keigo Sonoda dengan skor akhir 21-14, 16-21, dan 21-9. Selamat bertanding The Daddies dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.